Hai geng, jumpa lagi dengan Mimin dan DGPFM Untuk kalian semua, seperti biasa untuk beberapa menit ke depan Kita akan cuap-cuap perjalanan disini ala-ala radio Jadi cukup kalian dengarkan suara Mimin dengan beraktifitas seperti biasa Oke, jadi tetap update dan pertinggalan berita dan tetap kerja Oke, kali ini ada berita mengenai Susi Puji Astuti lagi Nah, berlanjut dari kemarin ya Mimin sudah mengatakan ada kemungkinan bahwa Menteri Susi Puji Astuti Ya, menurut ya, gebat-gebor di luar sana Mengatakan bahwa Susi Puji Astuti bakal dimasukkan ke BUMN juga menyusul Ahok Nah, kali ini ada prediksi yang mengatakan bahwa Susi Puji Astuti diproyeksikan bakal jadi bos pelindung Gengs, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohira bakal kembali membuat gebrakan baru Ya, setelah menunjukkan Masuki Chayapurnama alias Ahok jadi komisaris utama Pertamina Beberapa orang penting lain masuk ke radar untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan plat merah tersebut Nah, nih ya Sebelum lanjut, Mimin garis bawah disini bahwa berita Mimin ambil dari suara.com Oke, buat kalian yang mungkin penasaran bakal Mimin tulis di description box ya sumbernya Jadi, ini bukan opini, melainkan sumber berita terpercaya Oke, lanjut Dua nama yang santer disebut masuk radar Erick ialah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti dan juga mantan Menteri Energi dan sumber daya mineral ESDM Ignatius Jonan Oke, dan bagaimana menurut Arya Sinulinga ya selaku staff khusus Menteri BUMN Dia mengatakan, ya nanti dong ya lihat saja Nanti kan sesuai janji kita gitu bahwa bisa saja orang yang masuk adalah mantan Menteri atau mantan Wakil Menteri gitu ya Jadi, mantan staff khusus jadi Jadi, staff khusus BUMN sendiri mengatakan bahwa masih menunggu Tapi kemungkinan besar sangat terbuka bagi mantan Menteri dan juga mantan Wakil Menteri dari Bapak Jokowi Jika sudah disinggung-singgung seperti ini, kayaknya kemungkinan besar memang jadi ya gengs Tapi kan kemarin belum ditentukan di mana Dan ini ada ya, ada selentingan-selentingan lagi yang mengatakan bahwa Mungkin Ibu Susi Puji Astuti bakal masuk ke Pelindo mungkin ya Atau masih ada free pot disana, gimana menurut kalian? Free pot juga masih kosong ya Dan lihat saja ya, beberapa lagi yang lain tunggu saja tutur dia lagi Dan menurut Arya, Menteri Erick Tohir tak memaksa toko-toko yang mempunyai kompetensi Untuk bekerja di Kementerian BUMN bila tak berminat gitu ya Jadi, di garis bawahi juga, lagi-lagi di garis bawahi ya memang perlu ya Dimana Arya mengatakan seolah-olah berteka-teki gitu ya Tidak memaksa toko-toko yang memang ditunjuk atau diminta untuk menjadi bagian dari BUMN Untuk bekerja di BUMN Jadi, mungkin kalaupun Menteri Susi ataupun Menteri Jonan ya Mantan Menteri lebih tepatnya ditunjuk kemudian mereka tidak bersedia Ya, Menteri Erick Tohir tidak bisa memaksa demikian Dan, bagaimana nanti kita masih tunggu Dan jika ada update terbaru, pastinya mimpin akan tampilkan ke depan kalian ya Apalagi ini untuk sesuatu yang memang bisa jadi berita baik gitu buat kita Dimana BUMN ya, yang kita tahu disana banyak berjokal mafia-mafia minyak dan gas Akan dimasuki atau ditempati oleh orang-orang yang memang terkenal Kita kenal mempunyai dedikasi yang besar untuk negeri ini ya Dikenal dengan pemberani, pendobrak dan ya seperti itulah Ketegasan mereka itu diperlukan disini Jadi, biar maling-maling ya tikus-tikus berdasi di migas ini Mafia-mafia migas ini gak bisa diberi nafas gitu Ya, meskipun untuk itu tuh tidak bisa semudah yang kita bayangkan ya Meski kita tahu bagaimanapun Seperti aku bilang bahwa tugas dia hanya untuk mengawasi apabila ada kejanggalan-kejanggalan Dan itu pun tidak lepas dari dukungan kita sebagai masyarakat Kita harus melaporkan apabila kita dengan mata kepala sendiri melihat ketidakberesan di tempat-tempat kita Mungkin seperti itu ya Dan untuk hak sendiri seperti tadi Mimin bilang Hanyalah untuk mengawasi jadi mungkin penentuan atau mungkin keputusan akhir tetap di direksi utama Ya, mungkin ke Bapak Erick Tohir lagi Ya, kita doakan aja ya Siapapun nanti yang ditempatkan Entah itu Ibu Pusus, Ibu Jiastuti Ataupun Bapak Johan Ataupun yang lainnya bisa benar-benar bekerja dengan baik di tempat-tempat yang memang diposisikan untuk mereka gitu ya Di BUMN itu sendiri ya Oke, see you next year Sub indo by broth3rmax